Sedera aparat gabungan TNI Angkatan Udara bersama pengamanan kawasan Bandara Hang Nadim Batam melakukan penertiban kalian pasir ilegal yang merusak lingkungan di kawasan Bandara. Penambangan pasir ilegal di kawasan keselamatan operasi penerbangan semakin marak saat aparat TNI AU bersama DITPAM PB Batam melakukan pengamanan pekerja, lari dan kabur dari kejaran petugas gabungan. Berdasarkan Undang-Undang Penerbangan Nomor 01 Tahun 2009, petugas akan menindak tegas yang dapat mengganggu penerbangan di kawasan Bandara Hang Nadim, Kota Batam. Menurut Kadis Ops Lanut Hang Nadim Mayor Leg Wardoyo, galian pasir ilegal ini sudah membuat warga resah karena membuat jalan raya kotor dan berdebu. Dan aktivitas ini diduga sudah lama berjalan secara ilegal. Terdapat sejauh ini sudah ada lima mesin sedot pasir yang kita tangkap, yang akan kita sita, dan kita hanguskan semua barang-barang bukti agar tidak terjadi kembali penambangan pasir ilegal di kawasan KKOP. Dalam penertiban ini, petugas menyita lima mesin penyedot pasir beserta alat pendukung seperti paralon dan skop. Rizki Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!